Ini head-to-head, Deddy versus Ridwan Kamil. Ini all Koalisi Indonesia Maju Final. All Kim Final. Karena yang dari oposisi belum kelihatan. Pergerakannya, baik dari PDI Perjuangan atau PKS itu belum kelihatan. Tapi lagi-lagi kan PKS biasanya pintar. Menyalip dalam tikungan. Jadi PKS kalau sudah menjelang pemilu makin cepat mesin partenya. Tetapi mesin partenya PKS waktu Juni kita melakukan survei belum terdeteksi. Jadi kalau pengalaman sebelumnya mereka biasanya ngejarnya di ujung. Meskipun ada yang berhasil untuk kasus Ahmad Hiriawan ketika mengejar Agung-Gumlaan. Tetapi ada yang kurang berhasil. Meskipun sempat ada indikasi naik di pilkada sebelumnya. Ketika Sudirajat Saihu itu mengejar cukup kencang di masa-masa jelang pilkada. Tetapi tidak sampai mengalahkan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil safe by the bell. Ini pasangan, simulasi pasangan. Jadi disini lumayan nih. Deddy Mulyadi sama Bima cukup membantu ya menaikkan suara Kang Deddy. Meskipun Ridwan Kamil kalau disimulasikan dengan UU itu masih unggul. Kemudian kalau Deddy berpasangan sama Desi itu dapat 36%. Jadi lebih tinggi simulasinya kalau Deddy Mulyadi yang disimulasikan berpasangan sama Bima. Bima tadi berapa? 38. Ini 36. Jadi meskipun Kang Bima dan Teh Desi berasal dari satu partai. Tetapi dalam simulasi ini Deddy Bima sedikit lebih tinggi. Meskipun dalam margin of error. Ridwan Kamil lagi-lagi masih unggul. Dipasangkan dengan UU. Ini kalau Ridwan Kamil sama Bima Arya. Jadi disini masih unggul juga Ridwan Kamil. Ini kalau dua pasang. Deddy Mulyadi Bima Arya versus Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulum. Ini kalau Deddy dipasangkan sama Desi. Lagi-lagi suara Ridwan sama UU di kisaran 50-an persen. Enggak sampai 55. Ini kalau Ridwan Kamil sama Kang Bima dilawankan dengan Deddy sama Haru. Jadi ada sebagian pendukung Kang Deddy yang tidak memilih Kang Deddy ketika Kang Deddy dipasangkan sama Haru. Mungkin kimiawinya belum dapat. Antara basis PKS dengan Deddy Mulyadi. Kemudian antara Deddy dengan UU Ruzanul Ulum versus Ridwan Kamil dan Bima Arya.